PJ Wali Kota Langsa Insinyur Said Madumajid memanen cabai merah di Gampung Merandih Dayah Kejamatan Langsa Lama Kamis 26 Januari 2023 Panen cabai ini dalam rangka ketahanan pangan dan pengendalian inflasi Kota Langsa tahun 2023 Panen cabai dilakukan bersama asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan setda Kota Langsa Alim Musafah Sarjana Ekonomi Kepala Dinas Pangan Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Langsa Banta Ahmad SSTPI Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kota Langsa Mahlil SH PLT Camat Langsa Lama Yusrizal Andria SSTP MSP Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekda Kota Langsa Muzamil SSTP MSP Geci Gampung Merandih Dayah Khairul Nizam beserta sejumlah unsur lainnya PJ Wali Kota Langsa mengatakan bahwa lahan seluas tujuh ranti itu telah dimanfaatkan oleh Geci Gampung Merandih Dayah untuk tanaman cabai Hari ini menjadi bukti bahwa keseriusan menangani sesuatu itu akan menghasilkan yang maksimal Dari lahan ini hanya ada lebih kurang sekitar empat ranti empat ranti yang ditanam dari luasan tujuh ranti yang berhasil ditanam adalah empat ranti tiga ranti dikarenakan keterbatasan bibit sehingga tidak ikut diolah dari empat ranti ini berdasarkan statistik perhitungan akan menghasilkan dalam kondisi panen puncak dan kondisi cabai yang sehat diperkirakan akan menghasilkan empat sampai lima ton per satu kali panen jadi satu ranti itu lebih kurang sekitar 1,5 ton ini ada empat ranti bisa mencapai lima bahkan sampai enam ton mari sekali lagi saya ajak kawan-kawan semua saya ajak masyarakat nanti kalau nanti mudah-mudahan ini bisa dipublikasikan apa yang menjadi kerja kerja keras masyarakat di Belandi kelompok tani di Belandi dibawa koordinasi pak keci supaya bisa menjadi contoh kepada desa-desa lain saya pikir itu yang perlu kita yang saya sampaikan dan menjadi harapan kita khususnya kami dari pemerintah kota Langsa insya Allah terus akan membina melalui dinas teknis terkait kemudian dimodali dengan dana desa tadi melalui BUMG pak ya yang 20% daripada dana desa itu bisa kita gunakan untuk ketahanan pangan yang sepenuhnya nanti tentu akan menjadi kesejahteraan masyarakat di gampung ini geci gampung merandih dayah Khairul Nizam menambahkan pihaknya bersama masyarakat telah memanfaatkan lahan untuk tanaman cepat panen dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat serta upaya mengurangi angka inflasi Alhamdulillah usaha ini telah membuahkan hasil untuk persediaan atau ketahanan pangan Terima kasih telah menonton!